Ini polisi kembali menangkap dua sindikat penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Nah, saat ditangkap, pelaku sempat mengelak dan membantah menjual tiket konser Group Band asal Inggris tersebut. Pemuda ini sempat mengelak dan membantah menjual tiket konser Coldplay saat polisi datang ke rumahnya di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Martengai, Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Namun, dia akhirnya tidak berkutik ketika polisi memperlihatkan bukti keterlibatannya dalam sindikat penjualan tiket Coldplay. Dari rumah pelaku, polisi menyita buku tabungan, telepon genggam, dan uang tunai sebagai barang bukti. Sebelum menangkap pelaku, polisi sudah mengamankan tiga orang lainnya. Kempatnya kemudian diterbangkan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Jadi total keseluruhan ada empat orang pelaku yang masih diamankan berikut dengan barang bukti untuk keempat bersama. Rencananya Coldplay akan konser di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 15 November mendatang. Harga tiket mulai Rp800.000 yang paling murah hingga Rp11.000.000 yang paling mahal. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.